Hai jumpa lagi dengan saya Edi yang mana untuk video ketiga saya ini akan membahas tentang cara update Hai dari jenis deka ya Hai cara update jenis deka nah kita eh salah buka dulu kalau update manajernya update jajar tnt atau kita pilih ya Yes Hai nah untuk Hai cara yang saya pakai itu eh jadi update-nya itu lewat file ya lewat file lewat file jadi kita tekan yang tadi ya yang ini tekan yang ini gamar gear nah nanti akan muncul kotak dialog seperti ini terus pilih SDK image ya kita cari dulu file-nya nah cari file Hai di program Hai turut jen nah yang ini Hai Open Oh ya ya kalau misalkan sudah ada tinggal konfirmasi Hai terus yes nah ini agak eh lumayan lama karena untuk yang ini ya yang versi 2.4 untuk mobile itu sekitar 1,8 giga ya itu SDK untuk yang ini mobile ya Hai itu belum termasuk yang wearable device atau smartwatch dan untuk Smart TV yang ini belum termasuk eh Hai nah ini lagi kayaknya lagi membaca tuh ada ya nahun kalau sudah gini nah hanya ini ya tuh SDK yang tadinya itu yang ini ya Hai untuk mobile saja tinggal install ya Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh wih banyaknya pantesan gede yang instalnya juga banyak ya itu itu cara update kalau misalkan kita sudah punya file-nya ya Hai maksud punya file-nya seperti ini Oh iya Oh di waduh loading Hai nah maksudnya yang ini nah Hai yang program yang ini ya t-gen sdk image 32.4.0 windows 32 nah ini kalau misalkan tadi update lewat image yang tadi itu harus download dulu file ininya ntar kasih ntar dikasih lah ya dikasih alamat untuk download yang ininya ya nah itu kalau cara offline ya untuk cara online nantilah ya nanti saya kasih tau berhubung sekarang itu koneksi internetnya gak ada jadi saya makanya yang cara ini aja dulu ya cara ini ntar mungkin di video selanjutnya itu cara update lewat internet lewat internet lama ya baru 22% baru 22% berhubung di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.